Untuk dari unit 1 sampai unit 12, itu sebagai sosialisasi dan pengenalan diri saya, untuk kedepannya semoga selalu amanah, jadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbu Bujang dan Rimbu Ulu. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, kembali saya memberikan informasi. Calon DPRD Tebo tahun 2024, Sunarti SE, dari Partai Nasdem, nomor urut 1, daerah pemilihan Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, bersama dengan tim memasang baliho APK di jalan-jalan utama dan titik-titik utama yang ada di wilayah ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya bahwa tahapan demi tahapan tentang pemilu tahun 2024, yang pertama adalah tentang Pilek tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang, Maka dimulai pada tanggal 28 kemarin, sampai dengan nanti tanggal 10 Februari, maka seluruh kontestan yang akan mengikuti kontestasi politik tahun 2024 dipersilahkan untuk melakukan sosialisasi dan pemasangan alat peradaka kampanye kepada masyarakat di wilayah dan dapilnya masing-masing. Hari ini menunjukkan keseriusan seorang Sunarti SE, atau biasa dipanggil Mbak Nara, berbareng dengan tim melakukan pemasangan di titik-titik lokasi, Dari unit 1 sampai unit 12 atau dari sepanjang jalan utama Lopon Simpang Somel, kemudian arah ke Rimbu Ulu, yakni arah unit 9 dan 12, 10, 11, 8, semuanya akan dilakukan pemasangan dimulai dari hari ini. Terkait ini semuanya, maka pada hari ini tentunya apresiasi buat Ibu Sunarti, Karena termasuk setelah pemasangan APS yang dikasih waktu sampai dengan tanggal 27 yang lalu, Dan hari ini termasuk orang yang memasang pertama di antara caleg-caleg yang lain di tahapan kampanye ini adalah Ibu Sunarti SE. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya, Mari sama-sama kita ikuti wawancara berikut, Bersama Ibu Sunarti SE, didampingi beberapa tim yang ikut melakukan pemasangan di wilayah Ribu Bujang. Itu saja, selamat siang, sukses selalu negeri, salam. Izin Bu Nara, selamat siang Bu, Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ibu ini. Ini dalam rangka apa sampai Juni 3 sambil mengawal kayaknya, Ibu? Oh siap. Hari ini agenda saya adalah pemasangan sesuai instruksi dari KPU Bawasbo, Bahwa mulai tanggal 28 bulan November itu diinstruksikan untuk pemasangan seluruh APK bagi caleg-bacaleg semuanya di Provinsi Jambi. Kemudian untuk pemasangan sendiri saya tengokan banyak Bu, dari ujung sudah sampai, Merencananya untuk DAPL 3 mau dipasang semua nih Bu? Insya Allah, walaupun tidak banyak sekali, kami pasang semua. Untuk dari Uni 1 sampai Uni 12, itu sebagai sosialisasi dan pengenalan diri saya, untuk kedepannya semoga selalu amanah dan menjadi yang bermanfaat untuk banyak orang. Terakhir harapannya untuk masyarakat sendiri Bu? Harapan saya untuk masyarakat khususnya DAPL 3.000-3.000 Ulu, Marilah kita sukseskan Pemilu, ya dengan suasana yang kondusif, saling menghormati, saling bersama-sama kita ciptakan situasi yang aman, tentram, dan pasti luber ya, sesuai dengan istilah dari KPU sendiri. Dan mungkin pakai arti nurani ya Bu ya? Iya, silahkan memilih, silahkan memberikan doblosanya kepada kikur yang tepat, untuk sebagai wakil dari masyarakat khususnya DAPL 3.000-3.000, ini sesuai hati nurani masing-masing, tanpa paksaan, tanpa apapun. Yang menurut masyarakat cocok sesuai hati nurani silahkan nyobos. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih Bu ya, sukses Bu.